Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bojonegoro menggelar peningkatan kapasitas anggota SAR gabungan setempat. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi antar lembaga dan menjaga kekompakan anggota dalam penanganan bencana. Kegiatan tersebut digelar di Taman Evakuasi Bahagia atau EBBAGA di Desa Sumberjo, Kecamatan Terucuk Kabupaten Bojonegoro. Peningkatan kapasitas anggota tim SAR Kabupaten Bojonegoro ini terdiri dari Kodim 0813, Brimob, Polres, Satol PP, Damkar, Disub, LPBI, Tagana, DVI, Rumah Sakit Bayangkara, dan RSUD Sosodoro, Jatikusumo, serta komponen masyarakat yang tergabung dalam komunitas relawan kebencanaan. Kepala Pelaksanaan BPD Kabupaten Bojonegoro, Ardian Orianto mengatakan, Kegiatan peningkatan kapasitas anggota tim SAR Kabupaten Bojonegoro ini bertujuan untuk menjalin komunikasi antar lembaga dan menjaga kekompakan anggota dalam memberikan pelayanan kemanusiaan 24 jam untuk masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Taman Evakuasi Bahagia di Desa Sumberjo, Kecamatan Terucuk ini. Kemudian dilanjutkan dengan upaya peningkatan kapasitas anggota tim SAR Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari Kodim, dari Brimob, dari Polres, kemudian Satol PP, Damkar, Disub, kemudian dari LPBI, ada dari Tagana, kemudian dari DVI, dari Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Umum Daerah, dan semua komponen-komponen masyarakat yang tergabung dalam komunitas perilawan kebencanaan. Diharapkan kegiatan ini nanti bisa menimbulkan dan memunculkan suatu kekompakan karena sekitar 24 jam memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat Bojonegoro. Dengan adanya kegiatan tersebut, selain untuk meningkatkan kapasitas anggota SAR Gabungan Kabupaten Bojonegoro, nantinya juga dapat lebih mempererat tali silaturahmi tim SAR Gabungan serta menjalin komunikasi dengan baik dalam pelayanan kemanusiaan. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro.